Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kula Kula Banjir TV Batamuan pulang kita subuh ini Nah kita berdapatan di acara Da'wah dan Sahuh lawan Paman Birin Subuh ini Ulun ada di pelataran Masih kita apa Pak? Kamal Humairah Al-Husayni Jadi ini komplek apa akhirnya? Komplek Taman Citra Malcom Timon Nah jadi ini Jalan Sultan Adam RT-nya berapa Pak? RT-11 dan RT-12 Ada dua RT Pak? Ada dua RT untuk komplek kita Ini kayak apa? Apakah saatnya didatangi Paman subuh ini? Dan kita selaku pengurus Salah satu pengurus belah Karena yang kebetulan beliau sudah hadir ke sini Artinya kami mengucapkan terima Sebagai banyak atas kehadiran beliau Dan beliau bersedia Memilih salah satu mesin Di antaranya mesin Kamil Humairah ini Jadi merupakan suatu kebanggaan bagi kita Khususnya di lingkungan kita sini Dengan kedatangannya dan kehadirannya Bapak Yang biasa dipanggil Paman Birin Yang hadir pada saat ini Ini demikian dulu Pak Iya Kalau Bian Bang Apa perasaannya? Gubernur datang? Alhamdulillah Bangga benar Bangga Harapan Bian apa? Kasih Paman Birin Yang mudah-mudahan kita sabar Dapat rahmat Dengan keterangan beliau ini Nah Kula-kula Banjir TV Kayak apa kaminya Da'wah dan Sahur Subuh ini Kita menghadangi Paman Birin dulu Karena disambut lawan apa Paman Birin? Lawan hadrah Nah disambut Segala khus acara ini kan Jadi ada hadrah Mengiringi Paman Birin Nah Ayo ya Kula-kula Banjir TV Jangan kemana-mana Umpet kita seluruh di acara Da'wah dan Sahur Lawan Paman Birin Mantap Jangan kemana-mana 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 Terima kasih telah menonton 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 Bismillah Terima kasih telah menonton 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 Pembangunan dasi ini dibiaya salah satu dana tertunggal dengan secara keseluruhan yaitu pengusaha dari Banjarmasin yang aslinya orang negara, Alhamdulillah mudah-mudahan berdewa mendapat perahmatan dari Allah SWT. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa Alhamdulillah kita selama tiga tahun ini membina lingkungan di sini, khususnya para jemaah-jemaah sejami, dan kebetulan kita sudah banyak ada beberapa organisasi yang kita punya di sini, salah satunya ada Majlis Stalin Ibu-Ibu, KPA Al-Quran, dan ini salah satu Maut Habsi Wittani juga, dan di sekitar sini ada BPK, ada dua macam di sini, ada dua organisasi dan didukung salah satunya BPK-BPK dua-dua organisasi di sini. Tentunya kita sangat berbahagia dan bangga dengan kehadiran beliau, saudari-saudari Pak Mandirin, dan beliau ini adalah mungkin angkatan di bawah saya nih, Jakarta Desa Minima, saya tahun 1983, mungkin Bapak tahu, Bapak enggak tahu, dia cuma di minat, jadi jangan enggak di gelas ini. Tentunya tiga, atau semata demikian dulu yang saya sampaikan atas perhatian dan kehadirannya pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentu saja oleh senama pemerintah dan pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadhan 1440 Hijriah. Dan mudahan segala amal ibadah kita diterima diridai oleh Allah SWT. Amin. Bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tadi, ya sambutan tuhan rumah, ini masjid umurnya 3 tahun. Yah kan ini masjidnya, lanjut dong, anah kemana anah rumpakan? Lanjut dong. Kalau masjid ini, butuh bantuan tinggal bikin proposal, nanti sampaikan ke kita. Insya Allah Kalau mengusul tahun ini Tahun depan dapatnya Karena yang namanya anggaran Tidak bisa Jadi kita bisa menyertai situs ini Jadi harus Ada memang perencanaan Dan kalau untuk 2019 itu sudah diketok Ada kalau diawamai lagi Jadi untuk 2020 Tahun ini Kalau berharap Kalau ada segera sampaikan Supaya jangan terlambat Bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia Bulan Ramadhan adalah bulan yang mulia Bulan dimana Umat Islam di seluruh dunia Sedang secara Khusus-kusunya bersama Bulan melaksanakan Perintah dari Allah Apa perintahnya Ya ayuhaladzina amanu kutiba Alaikum usia Kama kutiba ala ladzina min qoblikum la'alaikum Orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakta Luar biasa sekali Allah memberikan satu bulan diantara dua belas bulan kepada kita Umat baginda Rasulullah SAW Yang nanti hikmah dari bulan Ramadhan ini Secara rinci Secara lebih tajam lagi Yang akan dikuraikan oleh Ustaz kita Bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia Pada kesempatan yang luar biasa ini Bapak ibu hadirin sekalian yang luar biasa ini Bapak ibu hadirin sekalian yang luar biasa ini Sebarangan dalam tukoran itu ada ajin rem Dapatkan Ayas orang tiga ratus Namanya secaba penerbat Tiga bulan Bila masuk situ Lari muter Post up set up Tidak kesalah Tiga bulan Alhamdulillah Sampai pada pantuhir Alhamdulillah Dari sembilan Pantuhir Yang lulus dua Yang ada lulus tujuh Alhamdulillah Om bin Masuk yang tujuh Ada lulus Tiga bulan tes Kasbulikan itu ada penerimaan Di Pemko lewat poskesmas Kawan mengulahkan lamarannya Kita mengulis rekomendasinya Masuk Ke kantor wali kota Andaftar Nah Pas kada lulus tujuh Hari Sabtu Kita mendaftar di Pemko tujuh hari Sabtu Untuk kada lulus Senin tes Dua jam 120 soal Hari Rabu Lulus Jadi tentara Hampir tiga bulan Kurang lebih Dan lulus Masuk Itu Tesnya dua jam 120 soal Lulus Alhamdulillah Hal itu menangis Alhamdulillah Jadi pegawai negeri Lulus Habis itu kita Sambil kuliah Tahun 95 Sedikit Bagaimana salah Lulus pulang Masuk pulang Tentara Papeka namanya Tahun 96 Taptar lagi Terakhir Sisa Enak orang Wah gagah Tuhan sudah Sabah di sana kan Mantar urun ke bandara Tentang ke bandara Tentang ke magelang Sisa 6 Tentang Kira sudah tinggal Pendidikan Jadi magelang Hasban di sana kan Mantar kan Samo ya Pumbung-pumbung di sana Samo sejuta Rangat sekali Dites pulang Lima gelang Ditelanjanginya pulang Dari awal Administrasi semua Pas pantuhir Kita curiga nih Yang ngetes kita Jenderal-jenderal Angkat Tentang Wah ini dengan-dengan Bahaya kan Angkat Tentang Jadi kita Kita ini Pilihan Pertamanya Angkat Tentang Terakhirnya Angkatan Laut Apakah gara-gara Kita berkunjung Nomor 1 Kita Oh enggak Kita nomor 1 Tentang Berkunjung Dari Seribu Bukan Dari Dua ribu Orang Yang lulus Itu Seribu Tiga ratus Yang Tidak lulus Tujuh ratus Orang Alhamdulillah Paman Birin Masuk yang Tujuh ratus Kada lulus Kok-koknya Neng lulus Menangis Neng kada lulus Apalagi Hanya tanya nih Rupanya kita bertakun-takun Kenapa jadi kita Lulus Ini kada lulus Masuk lulus Rupanya Psikotestnya Paman Birin itu Kasih Psikotestnya Ada cocok Tentang aja Cocoknya jadi Gubernur Wah Ulun Jangan cari lulus Saat kawan ulun Sedang let call Rentan kolonel Itulah sedikit cerita Ulun Tapi yang jelas Ulun SMA LMA Ini sering mainan Ulun Jokal Malkon Temon ini Biasalah Kalau bahari Bakal layangan Terus Kalau pagi-pagi SMA itu Lari sampai Ke Kau Yutani Kumpulan muslimin Di sini Ulun pikir Tapi yang jelas Ini Seperti keluarga Besar juga Di sini Rumah ulun Di sungai jingan Lalu-lalu Baik Bapak Ibu Adinin Sekalian yang berbahagia Ulun kira itu Yang dapat ulun Sampaikan Dan ulun Terima kasih Sekali Luar biasa Sambutannya Mudah-mudahan Para Kauh Ramadan Menyertai kita Dan ulun Paling terakhir Berpesan kepada Kita semua Khususnya Bapak Ibu Orang tua Selalulah Memwariskan ilmu Kepada anak-anak kita Karena kita Meyakini dengan ilmu Anak-anak kita Insul Akan bisa Beradaptasi Sesuai dengan Jamannya Biar mewariskan Harta Setinggi gunung Pun harta Bisa habis Dan belum tentu Bisa Menjamin Anak-anak kita Bisa Beradaptasi Biar bisa bertahan Bisa bersaing Dengan Sesamanya Pada jamannya Dan kepada Anak-anak kita Tentunya Kalau ingin berhasil Kunci suksesnya adalah Berbakti kepada Kedua orang tua Itu kunci Pertama kita Kalau pengen Sukses Di dalam Menjalani hidup Dan kehidupan Buah Buah kastri Buah durian Pohonnya tinggi Ditanam di atas Gunung Ma'asi-asi Wan kuitan Supaya kita Jadi anak Mengbauntung Terima kasih Terima kasih Waktu Sikap Sikap Kawin Namjana Mudan Balak Ibu Lam Abduhu Rasul La Nabiya Ba'dah Allahumma Salli Wasallim Mabarik Ala Sayyidina Muhammad Waala Alihi Wa Ashabi Wa Mawalah Amab Wa Allahumma Al-Quran Al-Karim Wa Astaq Al-Qa'ilin A'uzubillahi Minash Shaitan Al-Rajimi Bismillah Rahman Al-Rahim Shahr Ramadhan Al-Ladzi Unzilab Al-Quran Udal Linnas Wabayyinati Minal Guda Wal Furqan Ila Akhir Ayat Sadaq Allahul Azim Bapak Ibu Hadirin Walhadirat Jamaah Majalis Da'wah Dan bersama Pembirin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersyukur kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kita semua Masih diberi umur Mudah umur kita Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dipanjarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena sebaik-baik Manusia itu Orang yang panjang Umur Tapi banyak Amal salihnya Jangan banyak Amal salahnya Kita masih Diberi kesehatan Kehapiatan Kekuatan Dan kesempatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga malam ini Kita bisa bersama-sama Berhadir Bersilatur Rahim Bersama Pembirin Dan masyarakat disini Dan semua pejabat Yang ada Hadir pada hari ini Mudah-mudahan Dengan silatur Rahim ini Dengan janji Rasulullah Allah Panjangkan umur kita Dembargi umur kita Allah Murahkan rejeki kita Baik rejeki Zahir Maupun batin Dunia dan akhirat Amin Ya Rabbah Al-Amin Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Alhamdulillah Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Selantiasa Kita kirimkan Kepada orang Yang sangat kita sayangi Orang yang paling Kita cintai Dan wajib Kita idolakan Kita tak hati Begini Dan ayah besar Muhammad Assalamuala Wa ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Beserta Para sahabat Karabat Dan orang Yang mengikuti Mudahkan kita nanti Semua dapat syafat beliau Amin Allah Bapak ibu yang Berbahagia Yusuf Pak Gubernuri Yang kita Mereka Kita hormati Tadi sedikit Disingung oleh Bapak Gubernur Tentang masalah Kuasa Saya ingin Menyinggung Masalah kuasa Sedikit dulu Ya Bapak ibu Yang dirahmati Allah Ada hadis Dari Ibnu Abbas Dari Abu Daud Dan Termuji Ya Termuji Itu ada Hadis Yang Petut Kita renungkan Ini Dimana Rasulullah Assalam Pernah Bersabda Aljannatu Mushtaqatun Ila Arwati Napar Ada Empat Golongan Manusia Yang Nanti Yang Yang Sekarang Akan Dirindukan Oli Surga Selalu Dirindukan Oli Surga Bukir Rasulullah Ini Momennya Persis 10 Ramadhan Yang Paling Banyak Diamalkan Orang Amin Ya Rabah Ada Empat Golongan Manusia Yang Dirindukan Oli Surga Karena Kehidupan Gini Tujuan Kita Tidak Lain Akhirnya Masuk Surga Amin Ya Rabah Keinginan Kita Minta Kepada 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 Disuruh Surga Masuk Surga Terhindar Di Padah Neraka Itu Doa Kita Di Ramadhan Amin Ya Rabah Nah Kalau Ingin Mudah Mas Surga Dirindukan Oli Surga Maka Ampat Ini Mari Kita Amalkan Berataan Kita Amalkan Mudah Kita Mas Surga Berataan Amin Ya Rabah Tanpa Hisap Lagi Yang Pertama Kata Nabi Kalau Ingin Dirindukan Surga Surga Itu Rindu Sudah Lawan Kita Yang Pertama Ujar Nabi Talil Quran Orang Selalu Membaca Al-Qur Al-Qur'an Tentu Saja Mempelajari Kemudian Membaca Kemudian Memahami Ya Kiraatan Wafahman Wafahman Ma'amalkan Wahibzan Kalau Bisa Kita Hapal Amin Ya Rabah Sesuai Kemampuan Kita Hai Ali Hai Ali Pelajari Al-Qur'an Ajarkan Kepada Orang Lain Kalau Kau Mati Nanti Masuk Kubur Maka 70.000 Malaikat Menjerih Kubur Kamu Nanti Dan Seperti Orang Yang Jiarah Kemakah Itu Naik Haji Atau Murah Ada Pernah Putus Ada Bapaketan Manusia Disana Mati Kuro Ayo Berkat Apa Orang Yang Belajar Al-Qur'an Dan Mengajarkan Inilah Yang Diingatkan Rasulullah Dalam Hadis Sebaik Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Qur'an Dan Mengajarkan Al-Qur'an Inilah Sebaik Baik Manusia Siapa Siapa Lagi Yang Sebaik Manusia Orang Panjang Umur Orang Yang Bermanfaat Hidupnya Bagi Dirinya Dan Orang Lain Mudah Mudahan Kita Di Dimana Saja Berada Jadi Orang Yang Bermanfaat Amin Ya Rabah Al-Amin Bapak Ibu Yang Dirahmati Uleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Al-Qur'an Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Ta'ala Ulah Raga Terbaik Itu Adalah Salah Salah Wajib Sunat Itu Bila Dikerjakan Dijamin Nabi Masuk Surga Amin Ya Rabah Dijamin Nabi Yang Sunat Aja Dikerjakan 12 Raka Dibangunkan Rumah Di Surga Bapak Ibu Yang Dirahmati Uleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Luar Biasa Jadi Kita Mudah Mudah Apa Namanya Betul Betul Dirindukan Di Surga Dan Kita Mudah Masurga Tanpa Hisap Beratan Di Antara Ada Jalan Tol Ke Surga Kita Mudah Ada Diri Tangan Halangan Ada Dua Pintu Surga Yang Kita Jalan Kalau Orang Pemuasa Maka Ia akan Dapat Surga Raya Kalau Orang Suka Sementara Surat Doha Maka Disiapkan Pintu Doha Siapa Yang Masuk Sini Yang Ada Doha Jangan Siapkan Puasa Pemuasa Masuk Sini Nah Itu Mudah Mudahan Kita Mulai Jalan Dengan Diri Tangan Amin Bapak Ibu Jadi Pertama Adalah Mari Kita Jadikan Quran Sebagai Perluman Kita Selamat Dunia Yang Kedua Kebanyakan Orang Batal Puasa Itu Muntung Yang Menyebabkan Orang Juga Hilang Pahala Puasa Gara 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 Muntung Gara Gara Muntung Makanya Puasa Muntung Banyaknya Orang Yang Puasa Tapi Hasilnya Neher Kenapa Dia Tidak Menjaga Mulutnya Yang Ketiga Kalau Ingin Dirindukan Surga Apa Orang Yang Punya Harta Punya Kelebihan Orang Yang Suka Kapan Dia Datang Dia Rindu Surga Orang Yang Suka Memberi Makan Orang Yang Lapar Saya Cemburu Orang Yang Tiap Hari Kadang Makan Orang Di Jalan Saur Dimakan Sori Sori Dijulungi Nasi Bungkus Umah Itu Luar Biasa Orang Yang Lapar Dimakani Itu Luar Biasa Pahalanya Kebanyakan Orang Masuk Surga Itu Juga Suka Sadaqah Itakunar Walau Istamraten Hindarkan Dirimu Daripada Neraka Sekalipun Kau Bersedakah Seperti Korna Sehingga Ketika Hudbah Pertama Di Awal Ramadan Rasulullah Mengajak Supaya Orang Itu Bersadakah Bahkan Ketika Orang Mati Dan Minta Kembali Ke dunia Itu Bersadakah Ya Allah Kembalikan Aku Ke dunia Supaya Aku Bisa Bersadakah Ya Allah Itu Ingat Arifin Ilham Katanya Ketika Beliau Sakit Beliau Bersadakah Sadakah Bahkan Perawat Perawat Diberi Katanya Mudah Mudah Kita Demikian Sadakah Sadakah Rupanya Ketika Dikubur Sudah Sadakah Mengalir Sadakah Tunja Jariah Mengalir Amin Ya Rabbal Bapak Ibu Yang terakhir Saya tidak Berpanjang Kata Yang Kalau Ingin Mudah Masuk Surga Nah Dihidungkan Oleh Surga Berpuasalah Ramadan Puasa Puasa Kalau Ingin Mudah Masuk Surga Oleh Karena Itu Ampat Ini Mudah Mudah Kita Dapat Mengamalkannya Amin Terima Terima Ayat Walapumikum Uhusikum Wa nasib Tahu Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kini tiba saatnya Umat Islam Kedulia Menyambut Bulan Ramadan Kedulia Tiba Saatnya Umat Islam Sedulia Menyambut Bulan Ramadan Sahur 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 Sebelum Pajar Menyisi Sahur 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 Nah Kula-kula Bajar Bajar Tipe Da'wah Dan Sahur Sudah Kita Laksanakan Berarti Kita Sudah Tentukan Sahur Berataan Yang Diga Ada Guru Kita Ada Bapak Supian Nah Sedikit Pesan Tadi Ya Pak Ya Ya Oke Pesannya Pesan Memangkuasa Waalaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Bahasa Banjar TV Yang dirahmati Allah Tala Dimanapun Berada Dan Malam ini Kami Bersama Subuh Ini Subuh Ini Subuh Sahur Bersama Pembangbirin Dan Seluruh Pejabat Di Majar TV Di Masjid Al Kamil Al 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 Humaira Al Hussaini Sedikit Pesan Kita Mengenai Masalah Puasa Jadi Allah Berikan Al Quran Bahwa Puasa Itu Lebih Baik Jadi Kalau Kita Ada Sakit Atau Apa Saja Jangan Keduh Puasa Kacau Lik Keduh Lagi Keduh Tahan Lagi Ujur Luar Biasa Nah Itu Boleh Keduh Puasa Jangan Diintingkan Masalah Puasa Karena Puasa Jalan Mudah Masjur Gak Rasulullah Jadi Oleh Itu Kita Semakin Hari Semakin Kita Tingkatkan Nilai Ibadah Kita Apalagi Sepuluh Terakhir Ini Jangan Kita Memikirkan Berlebaran Macam Sehingga Ibadah Tertinggal Rugi Kita Untuk Mencapai Kesuksesan Kita Dalam Beribadah Puasa Ini Kata Rasulullah Kalau Kita Berpuasa Ternyata Tidak Diampuni Dosanya Maka Orang Itu Jalaka Rugi Jadi Oleh Itu Kita Mudah Mudahan Ibadah Kita Diterima Allah Puasa Kita Diterima Allah Dan Kita Mudah Mudah Menjadi Orang Yang Diteritai Oleh Allah Subhanallah Itu Pesan Guru Kita Nah Ini Pesan Paman Kita Pesan Kita Kepada Seluruh Masyarakat Kalimantan Selatan Khususnya Banjermasin Dan Lebih Lagi Keluarga Besar Komplek Makalon Temon Mari Di Bulan Ramadan Ini Kita Sama-sama Menjaga Keamanan Ketertipan Ketenangan Karena Tentu Aja Kalau Suasana Yang Aman Ini Akan Semakin Mendukung Untuk Beribadah Kaum Muslimin Di Bulan Ramadan Yang Mulia Ini Saya Pikir Itu Saja Dan Marilah Kita Selalu Tawadu Selalu Bersyukur Supaya Kita Selalu Ditambahkan Allah Nikmatnya Kepada Kita Sekampungan Sekeruargaan Sabah Nuaan Amin Amin Ya Itu Nah Kula-kula Banjir TV Hingga Sini Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Mudah-mudahan Kita Tunai Melaksanakannya Sembulanan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kini tiba saatnya Ku mati sang sedulah Menyakut bulan Ramadhan Tidak usah bulan semuanya Tidak usah bulan semuanya Tidak usah bulan semuanya Tidak usah bulan semuanya